Ambil saya jelang penertiban kawasan Kali Jodoh oleh Pemprov DKI Jakarta, 42 kepala keluarga asal Kali Jodoh tiba di Rusunawa Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur siang tadi. Namun warga khawatir untuk tinggal di Rusunawa Pulau Gebang karena tidak dapat bekerja lagi. Hari ini menjadi babak baru bagi kehidupan warga Kali Jodoh. Sebanyak 42 kepala keluarga asal Kali Jodoh tiba dengan menggunakan beberapa bus yang tadi. Kedatangan warga Kali Jodoh ini menyusul telah diberikannya surat peringatan oleh Pemprov DKI Jakarta, jelang penertiban kawasan Kali Jodoh. Proses pemindahan ini difasilitasi Pemprov DKI Jakarta, mulai dari pemindahan penghuni hingga pemindahan keperluan rumah tangga. Namun beberapa warga Kali Jodoh khawatir saat menempati Rusunawa karena kehilangan mata pencarian. Rusunnya emang bagus, tapi kalau gak bayar memang enak pak. Ya, tapi cari makanan itu yang belum bisa sayang. Biasanya kan saya keliling di sana, biasanya kalau di sini keliling kemana ini pak? Sedangkan sebagian warga lainnya terpaksa pindah dari Kali Jodoh ke Rusunawa Pulau Gebang karena tidak memiliki pilihan lain. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi warga Kali Jodoh untuk dapat pindah ke Rusunawa Pulau Gebang Cakung, Jakarta Timur. Iya, pembagian kamar ya, misalnya pembagian kamar ya. Syaratnya yang pertama KTP dan KKDKI, kemudian nanti ada PM1 yang dikeluarkan oleh Lura, ditandatangani oleh Camat, bawasannya yang bersangkutan belum memikili rumah, dan mereka tinggal di daerah yang kita tuju, daerah yang seperti yang di kawasan Kali Jodoh gitu. Agar tidak ada perselisian sebelum menempati tempat tinggal baru, akan diberlakukan undian yang menentukan nomor urut Rusun yang akan mereka tempati nanti. Dari Jakarta, Hesron Tarigan, Ari Setiawan memberitakan.